Regulasi pemain asing paksa Arema pertimbangkan batal mendatangkan winger asal Jepang Setiap klub peserta Liga 1 2023-2024 bisa mendatangkan 6 pemain asing, regulasi yang sudah ditetapkan itu memaksa Arema pertimbangkan batal mendatangkan winger asal Jepang. Sebelumnya, Arema dikabarkan sudah menjalin kesepakatan dengan penyerang sayap bernama Yukiya Sugita, waktu itu, regulasi pemain asing 5 plus 1 belum ditetapkan. Manager tim Arema, WIEB Andreas menyebut, Arema bakal memaksimalkan kuota 5 pemain asing asal negara bebas ditambah 1 dari negara anggota ASEAN sesuai regulasi. Hanya saja, 5 pemain dari negara bebas itu takkah akan diisi dengan pemain asal Jepang seperti rencana sebelumnya. Kita kan ada slot 1 pemain ASEAN, makanya, kita pertimbangkan gak ambil pemain dari Asia, jadi, slot pemain asing non-ASEAN mungkin kita isi dengan pemain dari Afrika dan Amerika Latin, kata WIEB. WIEB bakal mengumpulkan tim pelatih untuk membahas kuota pemain asing ini lagi, hasil rapat internal itulah yang akan menentukan 4 slot untuk pemain asing dari negara bebas itu bakal diisi pemain dari negara mana saja. Manager asal Malang ini mengaku hanya bertugas melayani kebutuhan tim ke depan, semua pemain, baik lokal maupun asing, yang dikontraknya merupakan rekomendasi dari tim pelatih. Kita akan rapatkan lagi, keputusannya tetap ada di tangan tim pelatih maunya seperti apa, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!